Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salaman teman salam dari Masika ngalak barokah Hari ini kamis tanggal 22 Februari 2024 Masika berada di desa Kasoh Kandel Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan Sejarah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Kasoh Kandel adalah nama sebuah desa Yang berada di kecamatan Kasoh Kandel Kabupaten Majalengka, Jawa Barat Diceritakan Desa Kasoh Kandel sebelum berbentuk desa Adalah cantilan dari desa Burujul Jatiwangi Orang yang berkuasa waktu itu adalah Buyut Sijar Tapi hanya merupakan sesepuh Secara tidak resmi Mereka memberi nama pada kampung ini Wana Ageng Dan mempunyai alun-alun yang terletak di Blok Kamis sekarang Sayang, keadaan kampung yang dipimpin Buyut Sijar Tidak ada keseimbangan dalam bermasyarakat Maka keadaan menjadi kacau balau Atas perintah Bupati Majalengka Perkampungan Wana Ageng Harus dijadikan sebuah desa Dan Buyut Sijar Menunjuk Buyut Bungkar Alias Buyut Mulas Alias Buyut Seset Buyut Bungkar tidak sanggup melaksanakan tugas jabatan kepala desa Dan beliau menunjuk Bapak Sayang Menantuknya Sebagai kepala desa Kasokandel Pada tahun 1853 Masehi Pada masa itu Terdapat pula seorang tokoh terkemuka Bernama Buyut Kaswa Yang berjasa menanam pohon beringin Yang sampai sekarang masih berdiri tegak Dan menurut pendapat para sesepuh Almarhum Buyut Kaswa Dimakamkan di bawah pohon beringin itu juga Buyut-Buyut atau makam-makam keramat yang ada di sini adalah Pertama Buyut Bungkar Terletak di Astana Gede Kedua Buyut Kaswa Terletak di lingkungan pohon beringin Dan ketiga Buyut Jatiwangi Terletak di blok kebuyutan Sebelah utara Kampung Babakan Indah Kampung Babakan Yang menurut riwayat bahwa Kebuyutan tersebut bukan makam Akan tetapi hanya sebuah tempat persinggahan Atau istirahat Pangeran Arya Saling Singan Waktu dalam perjalanan menghadap Sultan Cirebon Pangeran Arya Saling Singan itu adalah putra dari Prabu Pucuk Umum Yang waktu itu menjadi raja di Kerajaan Talaga Yang kalah perang dari Kesultanan Cirebon Sehingga Pangeran Arya Saling Singan menjadi tawanan Sesampainya di Kesultanan Cirebon Arya Saling Singan masuk agama Islam Dan dinikahkan dengan Dewi Ambarawati Putri Sultan Cirebon Setelah menikah Arya Saling Singan meminta izin kepada Sultan dan istrinya Untuk menambah pengalaman dengan cara Mengadakan perjalanan Dan bertapa di hutan Kaso Kondayama Yang letaknya kira-kira 40 km dari Cirebon Arah ke sebelah barat Karena pohon kaso di hutan itu tebal-tebal Maka hutan Kaso Kondayama itu Sampai sekarang disebut desa Kaso Kandel Kaso diambil dari nama pohon Sedangkan Kandel berarti tebal Wallahu A'lam Mudah-mudahan Bisa memberikan manfaat Khususnya untuk pribadi Umumnya Untuk yang menyaksikan Dan mendengarkan video ini Mohon maaf Bila ada kesalahan dan perbedaan versi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Terima kasih.